Selamat datang di channel Dianka 8000 Kembali bersama saya disini Di belakang saya sudah ada sebuah Hyundai i10 Lansiran tahun 2009 Ini kebetulan punya keluarga juga Dan saya paham banget bagaimana Ceritanya si mobil ini Dari saat pertama kali mobil ini dibeli di dealer Sampai detik ini Oke Gak usah berpanjang-panjang lagi Kita langsung aja liat kayak apa Mobil yang sudah berumur kurang lebih Berapa nih? 14 tahun Let's go Ini dia Hyundai i10 nya Wah gimana Imut kan? Jadi Jadi mobil ini sudah termasuk lama ya Keluarga Saya megang Keluarga saya yang megang mobil ini ya Ini mobil Hampir Dibilang standar sih ya Kecuali cuma ganti velg aja Kita diganti velg Sudah Itu aja Sisanya masih standar Ini aslinya sebenarnya pakai velg ukuran 15 Ya kalau tidak salah 15 Eh ukuran 16 Ukuran 16 Punyanya Avega Nanti di dalam velgnya ya Tapi karena pecah satu Yaudah Langsung diganti aja lah Pakai NK gitu kan Jadi biar lebih keren gitu kan Seperti itu Ini warnanya juga Pilihannya warna Abu-abu monyet Kayak gini ya Jadi ini memang Waktu saat membeli Waktu saat membeli mobil ini Memang salah satu Ini adalah Pingin warna gelap Tapi tidak hitam Jadi dalam perawatannya Enggak begitu susah Seperti itu Ya Kita lihat aja langsung Bawaannya nih Ini si NK ya Ini NK Terus Bannya pakai acelera PR Ukurannya 195 per 45 Ring 15 Ini kondisi suspensinya Standar banget ya Maksudnya standar Tidak dipendekkan Tidak diapapain Jadi memang kayak gini Bentuknya Lampu depan juga Karena sudah kemakan umur Sudah kayak gini Ini udah berapa kali Dibersihkan Lalu balik lagi Seperti ini Ya tapi paling gak Dia kelihatan lebih bersih aja Ini bumper udah berapa kali Nabrak kan Lagi nyari Tapi susah banget Nah Ini juga Ini hilang ditutupnya Ini bukan fog lamp ya Ini sebenarnya Ada penutupnya Kayak seperti ini Nah Cuman Saat itu dibawa sama ibu Nabrak Lepas hilang Tidak dimana Ini juga dulu Ini belesek Penyok Terus dibawa ke bengkel Ke bengkel Hyundai Entah gimana caranya Dipanesin gitu kali ya Blut keluar lagi dia Kayak gitu Ini Ya inilah Ini sudah barat-barat juga Kayak gini Terus Green masih standar Ini juga Kayak gini Tapi yang kalau di sisi kiri Ini masih aman Cuman ini barat Sebelah sini Ini juga sama Kayak di lampu Sebelah kanan tadi Ini juga sudah Mulai kelihatan Ini ya Sudah kelihatan rusak-rusak Tapi Oke masih oke lah ya Itu Terus Karena pemakaian harian Itu baret Mana lagi Nah ini baret-baret Normal lah ya Ini Oke masih kayak gini Normal lah ya Ini Sudah Lepas-lepas Gini Si bempernya Dempulnya Nih Lihat kayak gini Tuh Bawah juga Mana lagi Nih Nih Belakang sih yang paling parah ya Sama ini Biasalah kegeret Kepakaian harian ya Seperti itu Sekarang Kita lihat interiornya ya Kita lihat interiornya Kayak apa Kace film Dia pake 3M Singkat saya ya Ini udah lama banget 3M nya Jadi belinya waktu saat IMS di Jakarta nih Kalau gak salah Tahun 2000 IMS apa Tumpuk-blek gitu lah Pokoknya saya lupa Di Jakarta ya Tapi masangnya di Bali Saat itu 3M nya Ini Door trim juga udah mulai Lecek-lecek kayak gini Tapi oke lah Masih jalan Nah sepiannya masih manual kan Kayak gini Terus Ini joknya ya Ini udah diganti Kemarin nih hancur banget nih joknya nih Hancur banget Jadi diganti Pake Ledder Pro Pak Imam Thank you Pak Imam Ya kan Ini kalau gak salah Budgetnya berapa ya Sekitar 4 4,5 Gitu lah Saya lupa Seperti itu Kenapa warnanya kayak gini Ini aslinya kan dia agak Sedikit lebih muda ya Kayak warna ini Nah sekarang kita milih warna ini Karena ngikutin warna ini Seperti itu Ini dia dalamannya Masih normal semua kan Ini setirnya juga masih normal Ini cuman saya pake mainan karbon dikit Saya karbonin Pribadi sendiri ya Tip-tipnya GVC Ini aslinya Kenwood Tapi waktu saat beli Minta mbak Ganti pake GVC Dan dikasih Seperti itu Ya Snelingnya juga udah kayak gini Ya normal lah semua Hampir Tidak ada masalah sih disini Sebenarnya Yang masalahnya kemarin ada disini Di jamnya Kita harus nyalain aja ya Nah ini jamnya warna biru kan Ini aslinya ini warnanya warna orange Tapi karena udah mati Bener-bener gak keliatan layarnya apa Jadi diganti Dan tau berapa harganya Sekitar sejutaan Ya begitulah Ini dashboardnya segini Jadi gak begitu gede ya Oke Kita Eh liat di bagian atasnya dulu Nih kawan-kawan Kami ingin liat di bagian atasnya Seperti ini Seperti ini Tidak ada lampu ya Cuma di tengah ini aja Ada lampunya Sepiannya juga imut Kayak gini Dah itu aja kayaknya Yuk kita Ke belakang Let's go Nah ini adalah tampilan belakangnya Nah Kalau di depan tadi Ada untuk power windownya Kalau di belakang Masih ngengkol ya Isi ngengkol Di bagian belakangnya kayak gini Cukup luas lah ya Maksudnya untuk orang dewasa duduk Gede banget sih Enggak Cuman Untuk golongan saya Yang tinggi 175 Saya rasa masih nyaman sekali Ya masih nyaman Cuman memang keliatan dari luar Mobil ini bener imut banget ya Kecil banget Seperti itu Adanya cuman disini Cuman ada Satu aja Untuk Apa namanya Tempat minuman Dan disana ada dua tempat minuman Oh iya satu lagi Kalau untuk menekuk Menekuk si kursi ini Ngelipat kursi ini Biasanya kan disebelah sini Nah khusus dari Hyundai ini Dia ada disini men Tuh Ya disini mainannya Bukan disebelah kiri Oke Itu Yuk kita ke bagasi Nah ini bagasinya Tuh lihat Gede kan bagasinya Udah biasa ya Barat-barat Ini ada lampu bagasi disini Barat-barat Ini kalau dilipat kayak apa Bisa Bentar Kita buka Udah kebuka Tapi tidak bisa Lurus banget ya Tidak bisa lurus banget Tapi bisa ditekuk aja Seperti itu Nah sekarang Kita coba Impresi untuk Pada saat driving Si Hyundai I10 Tahun 2009 Ini Let's go Saya sekarang Sudah berada Di dalam Hyundai I10 Ya Tadi kawan-kawan Di depan Dahlia tuh Exteriornya kayak apa Interiornya kayak apa Nah sekarang kita Mencerita bagaimana Impresi Pada saat driving Si Hyundai I10 ini Ya Tahun Ini Hyundai I10 Tahun 2009 Tahun 2023 Kurang lebih 14 tahun ya Kalau ABG Kalau anak-anak tuh Udah ABG banget Ya kan Nah Sudah muter-muter dari tadi Ini baru saya hidupin Karena Biar gak butuh panjang Nah di videonya ya Jadi Yang bisa saya cari tau Beberapa disini adalah Pertama Udah pasti kenyamanannya Lalu braking Power Ya kan Kurang lebih seperti itulah Ya Kalau dari sisi kenyamanan Menurut saya Mobil ini Ya setara lah Sama harganya ya Nyaman banget Ya standar Untuk mobil city car Oke Oke banget Gitu kan Oke banget Gak begitu Gede sebenarnya Tapi terasa lapang Gimana konsepnya ya Ya pokoknya pas lah Gitu kan Mau duduk di belakang juga Kan udah ada kan Video tadi kan Mesti terasa Nyaman Duduk di belakang Gitu Terus untuk visibilitas Juga semuanya Oke banget Sepion kiri kanan Gede banget Sepion tengahnya juga Bisa mandang langsung Dan enaknya Karena mobil ini City car pendek Jadi Dari sepion tengah Kita bisa tau Dimana kira-kira Buntutnya si Hyundai i10 ini Terus selain itu Nyaman juga Kalau teman-teman Pakai mobil ini Nyari parkiran Jadi Kalau teman-teman Cewek Yang pakai mobil ini Udah gak usah ragu Gak usah takut lah Nyari parkiran Karena Ya ini mobil ini imut Imut banget Gitu kan Gitu itu Terus Berapa hal yang bisa Saya lihat disini lagi Adalah Oh ini nih Bellnya Bellnya itu ada usaha Sedikit lebih Keras ya Untuk nge-bell Jadi tidak Tidak bisa Seperti mobil ini Cuma ditekan Biasanya Dan ini Agak sedikit lebih Ditekan Seperti itu Terus Yang membuat saya Agak kurang nyaman Disini adalah Dari sisi Head unitnya Memang ini Head unit bawaannya Bukan head unit Bawaannya asli ya Ini aslinya Punyanya Harusnya dapatnya Can't Wood Tapi pada saat Beli pertama kali Minta tukar ke GVC Ya karena mobil juga Harga segini Jadi bunyinya pun Ya ala kadarnya lah Tapi cukup loh Untuk menemani perjalanan Gitu kan Dengan jalan Seperti itu Jadi mungkin itu yang kurang Terus Yang saya suka juga Karena ini sudah diganti Jadi interiornya Kalian-kalian udah lihat juga tadi Jadi terasa jauh lebih nyaman Jauh lebih nyaman Gitu kan Jauhnya udah diganti Eh ketinggalan Yang kurang nyaman lagi Kok loncat lo Yang kurang nyaman juga adalah Karena warna dashboardnya ini Krem gitu ya Jadi kalau pas terik kayak gini Sekarang hampirnya 12 siang Jadi terasa mantul gitu Panasnya Bukan panasnya Cahayanya mantul gitu kan Tapi masih dalam kategori Normal Kita yang pakai di dalam kota Seperti itu Ya Terus Apalagi Dari sisi duduk Tentu Ya bisa Maju-undur ya Walpun tidak datil Steering segala macam Tapi oke lah Gak ada naik turun juga Joknya Udah oke lah Oke banget Oke banget Terus yang saya amiss juga adalah Karena mobil umur 14 tahun Steernya masih awet men Ini ya Apa namanya Si buletan steer ini Masih awet banget Tidak ada yang Gopel-gopel gitu loh Padahal mobil udah jalan 116.737 km Wow Udah jauh banget mobil di jalan ya Yalah 14 tahun men Seperti itu Ya Ternyata menik terus Kalau dari sisi Pengreman Cukuplah Ya Depan disc brake Belakang makin drum brake Cukup mengetikan mobil Yang memang power juga Gak gede-gede Ya Tapi itu dalam kota Cukup Dari sisi power Udah Oh iya Ini satu juga Kalau pada saat kawan-kawan Butuh tenaga lebih Kalau mau nyalip Pakai mobil ini Pastikan Teman-teman Ada Ruang cukup Pada saat ngambil ya Maksudnya Kalau depan udah tau ada Kita mau nyalip mobil Terus depan tuh ada mobil juga Dari arah berlawanan Kurungkan aja niatnya Karena Power mobil ini bener-bener Kalau untuk menyalip Ya Karena mobil city car ya Jadi agak butuh Sedikit lebih lama Untuknya Bukan sedikit lebih lama Lebih lama dia nyalip mobil gitu kan Jadi pastikan Bener-bener terukur Terukur dengan Kendaraan di depan Pastikan depan kosong banget ya Baru sikat Saya punya pengalaman sedikit Agak lucu Dan juga sedikit Menyeramkan juga dulu ya Jadi mobil ini Pernah saya bawa ke Singaraja Ya kan Singaraja Biasanya kan bawa Mobil manual Di satu titik Nah kalau-kawan biasa Kalau biasa Yang tinggal di Bali Sering ke Singaraja Misalnya ketemu sama Kol Kol itu kan yang warna biru Itu isu-isu yang warna biru gitu Yaudah Saya salip Rencananya Saya cek lah gas ini Dan dia dalam posisi standar jalan Gak dapet men Lama banget Lama banget Lama banget Sampai dan duduk Ini mobil bisa nyalip Si isu-isu di depan gak sih Ya pada Walaupun pada akhirnya bisa saya salip Tapi Itu butuh Effort dan butuh Nyali sedikit lebih banyak gitu kan Karena mobil ini Seperti saya bilang tadi Diciptakan bukan untuk Kenceng-kencengan Kayak gitu Jadi mobilnya cuma bisa dipakai Bukan cuma bisa Tapi memang dipakainya untuk Untuk santai gitu lah ya Menikmati Tengah kota Kayak apa gitu kan Mall to mall Itu dari rumah Kantor Mall Pulang Kayak gitu doang ya Jadi jangan perlu berharap lebih Dari Si Imut ini Maksudnya berharap lebih itu apa Berharap lebih itu ya Bisa tarikannya Dut Terus transmisinya juga Aid banget Apa namanya Transforsif banget Yang gak juga lah ya Ya sesuai harga lah ya Terus dari sisi Ini juga Ngomong-ngomongin transmisi juga tadi Pentolannya itu Pegangannya itu Itu enak banget Gede gitu kan Gede Terus Menggenggam Dumpas lah Enak Seperti itu Jadi Gimana Kauan-kauan Mobil ini sekarang Udah murah banget ya Udah murah banget Dulu Belinya Kalau dia gak salah Itu di harga 120an ya Zaman itu ya Saya lupa Ya kalau gak paham Sitar 120an Kalau gak salah 125 apa 120 berapa gitu Nah sekarang Kayaknya udah Udah cuman di Mungkin cuma di 60an kali ya Di 60an Jadi awalnya Memang mobil ini Rencana mau Dijual Teruskan dipikir-pikir Sayang juga Kalau dijual Makanya kemarin Joknya diganti Velgnya juga diganti Dan Maze-nya begitu Setelah diganti Karena mobilnya Lebih ganteng Pake velg Si ini ya CE ya CE28 4 eke 4 eke Ini ya Jadi dicual Jadi dipake Seperti itu Ya Oke Saya rasa dimikian Saja dulu Untuk video Review Hyundai i10 Setelah pemakaian 14 tahun 14 tahun Men ya 14 tahun Gila Ya kan Jadi Untuk keluarga kecil Mbak-mbak Adik-adek Ya Yang cewek Terutama Kalau pengen mobil Yang Yang bisa dikatakan Nyaman gitu Untuk tengah kota Budget terbatas Mobil brio kemahalan Boleh lah Dicari Si Hyundai i10 Ini Di Pasaran Ya Tapi jangan kaget Karena lo Nyari barangnya Agak susah Karena yang mau Setelah saya Unit ini Gak peduli banyak Dulu sih masuk Dari i10 Barang i20 Dulu I20 nya Gak ada sunroofnya Biasa hilang Nah gitu ya Itu saja dulu Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Dekat 8 ribu Kita mulai di video Terima kasih Bye bye Rasa gak beda ya Di video bagian depan Sama belakang Yang di awal Ngerekam pake GoPro Terus karena GoPro nya lagi Senang tinggalkan data Saya pake Laosmo Jadi beda kan Tone color nya Gak apa-apa ya